Hai terus jadi mereka berlindung di dalam institut ya institut itu adalah tempat perlindungan atau sefasnya si shadow Hunter dan timnya Oke terus sesi dua episode duanya mempercintaan antara si ini ya eh eh Valentin punya cara baru untuk merebut hati jazz dengan simon minta bantuan Magnus liri berjuang menyimak kehidupan baru lamanya kegulupanya banyak banget teman-teman cerita yang mungkin enggak habis tengah jam ya kalau gua bahwa satu-satu jadi intinya gua nggak nyontek lah saya 12333 B jadi disini mengisahkan antara si shadow Hunter itu adalah pemburu bayangan dia memburu dark 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 apa ya gua lupa ya manusia black manusia bawah apa ya kaum dark ya seperti ini werewolf manusia segala tadi penyihir peri jadi intinya iblis dan juga iblis ya pertama itu shadow Hunter tugasnya melindungi manusia dari godaan itu semua gitu teman-teman teman-teman dan ternyata shadow Hunter shadow Hunter Asia shadow Hunter ini melindungi manusia dari itu ternyata yang dilindungi nya itu teman-teman manusia yang udah berubah jadi ternyata yang malah kontrak sama mereka jadi dunia bawah ingat gua dunia bawah itu underworld yang bisa dibilang ya jadi dunia bawah adalah yang tadi gua bilang jadi demon atau iblis vampir peri dan juga penyihir jadi disini sih banyak cerita percintaannya jadi memang dilapis dengan percintaan antara keluarga antara pasangan pasangan ya pasangan pasangan yang sejenis dan tidak sejenis filmnya begini ya karena gua cuman menyertakan aja pengen jadi film dan bukan menyarankan teman-teman untuk nonton ini karena banyak adegan-adegan yang memang enggak harus harus ditonton sama di buat 17 ya jadi memang harus bimbing orang tua banyak banget teman-teman ceritain ya kurang lebih sih begitu ya jadi disini manusia itu disebutnya adalah kaum fana jadi sedih ya jadi kita teman fana sih jadi manusia itu disebut kaum kaum fana di tengah penghuni dunia bawah yang pengen menguasai dunia manusia caranya adalah ya beberapa tadi tuh manipulasi dengan sihir mengajak iblis dari bawah dan gongnya adalah di sesi tiga ya seinget gua ya jadi sesi dua tiga itu adalah si kakaknya Clary ini yang tadi gua bilang setengah manusia setengah iblis ini akhirnya dia bersama-sama dengan mereka menyamarkan diri jadi sedoh hunter teman-teman gila ini di sesi gua lupa sesi berapa ya kayak sesi dua atau tiga temen-temen ya eh lupa gua nama kakaknya siapa ya eh gua cek dulu temen-temen lupa serius gua makin lah pokoknya eh ketemu kakaknya ya si Clary ini nyamar jadi salah satu anggota sedoh hunter akhirnya ketemu sih bisa dilacak tapi nah setelah dilacak pokoknya rame dah dan si Alec ini ya cemburu ternyata sama Simon sama kakaknya juga yang ternyata suka juga sama Clary gua juga bingung ini film aduh percintaannya ada yang antara dekk ada yang sahabat jadi pacaran ada yang sahabat sama sahabat yang sejenis jadi pacaran aduh terus ada yang tadinya biasa sahabatan jadi pacaran tadinya pacaran jadi enggak nih disini banyaknya percintaannya macem-macem antara percintaan yang benar-benar percintaan biasa dan itulah ya dan itulah kayak disini kalau enggak salah ya sesi tiga ini ya seingat gua sesi tiga itu adalah si aduh bahasanya gua juga lupa ada bahasa clef clef itu adalah organisasi atau pemimpin dari para shadow hunter ya kurang lebih begitu terus ada juga peri disini ini temen-temen jadi lu nonton aja deh kalau lu suka dengan yang begini ya jadi yang abadi disini adalah penyihir warlock Magnus Band ini adalah abadi Magnus Band yang pasangannya dari Alec ya seingat gua ya shadow hunter cc3a kurang lebih seperti itu temen-temen karena mereka ngejar Lilith ya Lilith itu adalah si ibunya ceritanya ya ibunya dari kakaknya Clary bingung deh loh ibu dari kakaknya Clary bahkan Clary dia punya ibu tadi kan gua bilang Jocelyn itu ternyata ya gua bilang tadi setengah manusia setengah iblis jadi bapaknya yang Valentine tapi ibunya nah dia lumpang rahim lama Jocelyn tapi dikasih darah iblis punya Lilith ceritanya Lilith itu kalau disini ya dijelasin adalah pasangan disini ya gua nggak tahu kalau menurut ada konsep lainnya atau kepercayaan lain adalah pasangan pertama dari Adam atau kedua gua nggak tahu disini jelasin sih ada sih begitulah kurang lebih teman-teman tapi Lilith disini disebutkan menghuni Edom jadi Edom itu disini disebutkan adalah suatu tempat di mungkin neraka ya gitu tapi kalau di alkitab gua baca di kitab ada Edom tapi nggak begitu ya cuman ya adalah ini banyak kata-kata yang diambil dari kitab suci ya terutama dari Bible yang mungkin gua lihat disini ya kurang lebih begitu teman-temannya banyak banget ini ini percintaan dan juga drama ya Magnus biar ketemu bapaknya bapaknya Asmadius aduh ini film ini bener-bener apa ya yang bikin sih menurut gue bikin itu bener-bener bener-bener reset ya kayaknya jadi dia nggak sembarangan kasih nama kan nama itu emang ada kalau nonton video-video Mongol ya ada disebut nama-nama itu semua gitu deh teman-teman jadi disini tapi Edom disebut sebagai tempat yang tempat yang buruk ya disini tempat tinggalnya Lilith dan Asmodeus disebutnya begini disini jadi kurang lebih Shadow Hunter itu begitu ceritanya teman-teman nah dia melindungi manusia dari iblis yang masuk ke dunia manusia seru sih banyak adegan-adegan action yang mantep Wah gila lu 20 menit gua ngebacet reklama anek kali gua pecah ntar deh atau nggak usah ya udah mungkin dari gua kepanjangan intinya pada akhirnya si Cleary ini dengan banyaknya perjalanan panjang mengelilingi banyak bumi dia bisa berpindah tempat pakai apa itu dia punya pusaka namanya apa bisa tinggal gambar kayak run gitu entah run tapi mungkin bukan run yang mungkin tapi kalau singgil kan ditulis ya entah ya gua kurang paham juga ya oke dia bahasnya gambar run gitu jadi tato-tato di badan tuh run bahasanya disini ya pakai pusaka digambar ada fungsinya jadi dia bisa untuk ini untuk itu dan dia gambar sembarangan bisa pindah tempat itu kelebihannya si Cleary itu temen-temen jadi disini intinya melindungi manusia dari cengkraman makhluk-makhluk dunia bawah ya dari iblis dari penyihir dari monster gelang dari vampir tugasnya Shadow Hunter adalah mendamaikan itu semua Oh dari peri juga ketinggalan tadi gitu ya oh gua baca tak ke Jonathan namanya Jonathan Bro tapi perannya jadi Dark Angel gila film ya udah tapi keren sih tapi gua nonton sampai habis kan aneh ya udah tahu banyak yang di improvisasi ya masih sutadaranya gitu deh Oke kurang lebih dari gue itu aja temen-temen dan jangan lupa disini juga nah hati-hati nonton ya jadi kita nonton-nonton aja deh menikmati ceritanya filmnya dan tapi tetap kita harus riset ya kalau lu memang kepo dengan bahasa-bahasa yang aneh lu riset aja lu bisa googling lu bisa kalau yang penasaran bisa buka Bible ya apakah sesuai dengan yang ada di situ atau enggak ada atau lu mau cari di riset lain online ataupun literasi lain monggo silahkan karena disini ada terakhir ini kalau nggak salah ya si Jonathan ini sesi 3B mencari pedang pedang itu adalah pedang dari bintang Fajar disebut juga namanya di sini Lucifer dan di sini pedangnya itu udah nggak ada dan itulah sesi 3B yang terakhir mencari pedang itu dan akhirnya sih mati juga Jonathan ya gitu deh mati ya sama si Clary juga sama saudaranya jadi terakhirnya setelah itu semua selesai jadi Clary banyak melanggar sesuatu lah ya jadi jadi apa ya disini kayak dikasih gif mereka sama malaikat dan gue lupa di tengah-tengah tadi sesi 2 atau 3 ada malaikat juga temen-temen gila loh film gila ada gitu namanya gue lupa siapa yang malaikatnya tapi ada Michael juga disebut wah ini film bener-bener risetnya dalam banget ya temen-temennya ya jadi Shadow Hunter itu adalah yang dipilih malaikat bahasanya sih gitu ya terutama si Clary ini spesial dipilih oleh malaikat gitu jadi punya anugerah punya gift untuk memberikan perlindungan kepada manusia tapi di sini salah gunakan dikasih kemudahan jadi bukan melindungi manusia tapi dia mencari jalan pintas memudahkan segala sesuatu jadi akibatnya apa gift yang dia punya dari malaikat itu diambil lagi sama yang punya dong ya kan karena di sini ini terakhirnya final endingnya itu si Clary dianggap menyalah gunakan kemampuannya itu untuk melindungi teman-temannya karena teman-temannya sudah menjadi anggota dunia bawah itu ada yang udah jadi vampir ada yang udah jadi serigala ada yang udah jadi pri ada yang penyihir kelas atas yang anak iblis tadi anak asmodius gue bilang jadi malaikat disini enggak setuju tapi bagus kata-kata jadi di sini malaikat atau Tuhan bekerja dengan cara nya mungkin konklusinya itu aja teman-teman dari gua sesi 3B bagus sih banyak kata-kata yang bisa diambil ya jadi intinya hmm sorgawi itu marah itu malaikat marah kepada Clary diambil semua hikmatnya semua anugerah semua giftnya kembali jadi manusia biasa jadi manusia fana yang menjani aktivitas seperti biasa kayak kita jadi emang kita fana ya aduh film kita manusia fana banyak sih film-film yang begini disebutnya kita fana ya tapi emang emang fana mau diapain ya gitu teman-teman tapi ngeselinnya abis itu tuh si Clary sadar lagi loh setelah 2 tahun entah mungkin masih nyambungnya ada sesi 4 gue nggak ngerti deh abis itu abis tetep jess tetep mantau sebagai pasangan yang sudah dibilang kakaknya dan sudah dihianati entah diduain entah ditigain sama Clary sudah menghianati juga si jess itu pernah berhubungan juga dengan iblis aduh ini film tapi tetep cintanya sama satu cewek sama Clary pada pandangan pertama saat mereka ketemu aduh gue jadi inget asal mau jadi inget doi kan kita cuma satu teman-teman jess setia sama Clary walaupun mereka beda dunia ya jadi yang satu tetep sedow hunter yang satu kembali jadi fana jadi manusia biasa fokus di bidangnya di seni tapi cowok tetep monitoring kegiatan sehari-hari si Clary tanpa semua ketahuan Clary gila loh 2 tahun lebih ya si cowok ini monitoring gitu-gitu aja cuma dia bersingkat terakhirnya jadi mereka ketemu lagi Clary sadar apakah aku mengenalmu terakhirnya begitu apakah aku pernah ketemu denganmu apa dimana kita pernah ketemu hmm jess pun seperti kita pernah ketemu dan mengenal satu sama lain abis oke jadi sedih cita akhirnya banyak percinta-percintaan yang nyata ya percintaan di dunia nyata banyaknya dimasukkan ke sini diaplikasikan ke sini keren sih shadow hunter ada empat sesi kurang lebih lu harus sediain sekitar 400 jam buat nonton 4 sesi sampai habis ya satu bulan lah ya lu langan Netflix bisa beli online shopee banyak ya kan yang murah meriah gitu deh karena kalau lu beli yang full lumayan mahal kalau jarang lu pakai sayang gitu ya temen-temen shadow hunter dari gua rekomen bagus gitu deh ya tetap nontonnya hati-hati ya jangan kebawa terlalu dalam sama cerita karena ini bagus banget ceritanya jadi kalau lu kebawa terlalu dalam nanti lu jadi menghayati dan lu lupa sama kegiatan lu sehari-hari karena memang kita fana tapi kita punya tanggung jawab untuk kehidupan kita lama ya gua bacot 30 menit temen-temen sorry disini gua tek recording sudah malam oke sampai ketemu di konten gua selanjutnya nonton shadow hunter di Netflix ya silahkan langganan masing-masing jangan cari yang bajakan karena gambarnya kurang bagus ya kalau Netflix ya lu paham gambarnya kayak gimana sampai ketemu di konten gua selanjutnya jangan lupa like comment subscribe dan share kalau mungkin banyak yang salah gua minta maaf ya mungkin bosen lihat muka gua nggak gua masukin gambar-gambarnya ya sorry oke bye-bye sampai ketemu di konten gua selanjutnya bye selamat menikmati